Kalian tau gak sih? Setelah gue baca-baca komentar, ternyata banyak yang belum tau alur kisah masa lalu Skaramush. Dan di video ini gue akan sedikit ngasih tau kalian cuy. Jadi setelah dirasa tidak pantas oleh Raiden, Skaramush dibuang ke Tatarasuna. Tepatnya di domain Shakei Pavilion. Kalian bisa baca di deskripsinya domain Shakei Pavilion. Rumah megah bla 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 di kemudian hari seorang eksentrik yang sudah kehilangan harapan dapat ditemui di kedalamannya. Seorang eksentrik ini merujuk kepada Skaramush atau dalam bahasa Jepang itu Kabukimono. Lalu di Tatarasuna inilah Skaramush bertemu dengan teman pertamanya yaitu Katsuragi dan beberapa orang yang lainnya. Dan informasi tambahan banyak yang salah sangka tentang si Katsuragi ini. Katsuragi sama sekali tidak ada hubungan dengan klan Kaedehara. Jadi semoga informasi yang beredar di luar sana bisa diluruskan bahwa Katsuragi bukan leluhurnya Kazuha. Dan dia bukan klan Kaedehara. Oke lanjut. Lalu jika kalian mau dan gue tau kalian tidak akan mau. Jadi di Tatarasuna ini tersebar 7 catatan. Dan jika kalian membacanya semua catatan itu berisi kisah tragedi pembunuhan Katsuragi oleh Nagamasa. Dan karena kematian Katsuragi Skaramush ingin menghancurkan Raiden Gokaden. Dan ia menjadi orang yang jahat seperti yang selalu kita lihat. Lalu yang menarik adalah dijelaskan bahwa Skaramush tiba-tiba hilang. Lalu karena hilangnya Skaramush Nagamasa marah besar dan membunuh Katsuragi. Jadi ada bagian yang masih belum diketahui dari tragedi Katsuragi ini cuy. Lalu dijelaskan di livestream 3.3 masih banyak sejarah di Tatarasuna yang belum kita ketahui. Dan Nahida mengatakan bahwa Tatarasuna telah disabotase. Jika kalian membaca catatan yang sebelumnya gue jelaskan. Di bagian awal ditulis bahwa catatan yang ada di Tatarasuna adalah catatan dari orang-orang Fatui. Dan jika kalian pergi ke Tatarasuna banyak sekali Fatui berkeliaran di sana. Lalu di trailer 3.3 Dottore mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan misi yang diperintahkan oleh Piero. Dan ketika Dottore mengatakan hal itu diperlihatkan bahwa ia sedang berada di Inazuma. Mari kita gabungkan semua informasi yang kita punya cuy. Pertama Nahida mengatakan bahwa Tatarasuna telah disabotase. Kedua catatan dari orang-orang Fatui dan juga banyaknya Fatui di Tatarasuna. Yang ketiga misi Dottore di Inazuma. Lalu yang keempat misteri hilangnya Skaramus. Dan yang terakhir kematian Katsuragi yang membuat Skaramus menjadi jahat. Dan akhirnya bergabung dengan Fatui. Dari beberapa poin tersebut munculah pertanyaan. Apakah sabotase di Tatarasuna yang disebutkan oleh Nahida adalah ulah Dottore? Dan apakah misi yang dilakukan oleh Dottore adalah misi untuk membuat Skaramus syakit hati dan akhirnya menjadi jahat? Semoga pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab di versi 3.3 nanti. Tapi menurut kalian gimana cuy? Berikan komentar kalian. Jika ada yang salah atau kurang dari apa yang gue sampaikan silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di kalian tau gak sih selanjutnya. Terima kasih semoga membantu. Ciao!